Organisasi rakyat Indonesia, insya Allah kita ke GBK akan mendeklarasikan dua hormat buruh yang menjadi kekuatan blok politik, pressure group, tidak menutup kemungkinan persiapan. Peringati hari buruh yang jatuh setiap 1 Mei atau biasa disebut May Day, sebanyak 100 ribu buruh yang tergabung dari berbagai elemen masa di wilayah Jabodetabek melakukan aksi demo di beberapa lokasi di Jakarta. Dalam aksinya, para buruh menuntut pemerintah untuk menghapus PP nomor 78 tentang pengupahan yang berujung pada kenaikan upah buruh sebesar 650 ribu rupiah, menolak rencana reklamasi Teluk Jakarta karena dianggap mematikan pendapatan melayan, menolak RUU Pembebasan Denda Pajak atau Atex Amnesty, serta memutus kriminalisasi terhadap kaum buruh seperti PHK Masa. Dengan dikeluarkannya PP nomor 78 2015, kami mendesak pemerintah untuk mencabut PP nomor 78 2015 yang berorientasi pada upah murah dan mendesak pemerintah dan pengusaha untuk menaikkan daya beli masyarakat dan kaum buruh dengan menaikkan upah minimum 2017 sebesar 650 ribu rupiah. Empat isu juga masuk ke dalam isu kerakyatan. Kami meminta Gubernur Ahok jangan main-main dengan reklamasi pantai Teluk Jakarta. Kami tolak begitu pula pengusuran-pengusuran. Kenapa reklamasi yang gak ada izinnya dibiarkan tapi orang kecil digusur-gusur. Dan kami mendesak pemerintah dan DPR tidak membahas RUU Taks Amnesty. Sebelum akhirnya berkumpul di Gelora Bung Karno, para buruh telah menyuarakan berbagai tuntutannya di depan Istana Merdeka Jakarta, Balai Kota, serta Gedung DPR dan MPR. Dari Jakarta, Azizul Hakim melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.